Intro Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini Kali ini kami akan berbagi doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah Setiap orang tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan Dalam kehidupannya manusia akan selalu diuji Baik dengan perkara yang menyakitkan maupun lewat perkara yang menyenangkan Cobaan bisa datang kapanpun dan bisa menimpa siapapun Meski demikian manusia harus tabah, ikhlas dan sabar menghadapi cobaan dan ketentuan dari Allah SWT Karena Allah SWT akan memberikan pahala yang besar untuk muslim yang ikhlas dan sabar dalam menghadapi cobaan tersebut Ketika melihat seseorang yang tertimpa cobaan, maka sebaiknya umat Islam membaca doa Berikut adalah doa yang bisa diamalkan oleh umat Islam agar tidak mendapatkan cobaan seperti orang yang tertimpa cobaan tersebut Ada pun doa yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi'afani mimmabtala kabihi wa fadhlani ala kathirim mimman kholakotafdila Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menyimpamu Dan yang telah benar-benar memuliakanku dibandingkan makhluk lainnya Rasulullah SAW bersabda Bahwa barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah Kemudian mengucapkan doa ini, maka dengan izin Allah ia diselamatkan dari ujian tersebut Apapun hal tersebut selama ia masih hidup Dalam sabda Rasulullah SAW yang lainnya Dikatakan orang yang melakukan takziah terhadap orang yang tertimpa musibah Juga akan mendapatkan pahala Rasulullah bersabda Barang siapa bertaksiah kepada orang yang tertimpa musibah Maka dia akan mendapatkan sebagaimana pahalanya Hadis riwayat Ibnu Majah Namun dalam membaca doa tersebut Hendaknya ia mengucapkan di dalam hati Dan tidak mendengarkan kepada orang yang tertimpa musibah atau cobaan Wallahu'a'lam Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT Jazakumullahi khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!